Pada suatu hari, Feby sedang bersiap-siap untuk ke sekolah. Dan tiba-tiba, ayah menghampirinya untuk memberi suatu hadiah, yaitu tas baru. Feby merasa sangat senang dan langsung memakai tas baru itu ke sekolah. Insya Allah, Mama. Jadi, ayah membawakan kamu hadiah. Wah, apa ini ya? Wah, apakah kamu suka dengan hadiahnya? Iya, ayah. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ayo cepat, kamu pergi ke sekolah. Oke, ayah. Siap. Eh, Feby. Baru aja kita mau nyamarin kamu. Eh, iya. Ngomong-ngomong tas kamu baru, ya? Oh, iya. Tas aku baru. Bagus sekali. Aku beri ini. Untuk aku. Iya, Feb. Bagus banget. Aku jadi penen. Wah, iya. Bagus. Boleh gak aku lewat? Eh, jangan dipegang dong, Mona. Ini harganya mahal ya. Aku jauh belinya di luar negeri. Nanti kalau dipegang-pegang, cukup rusak. Ih, boling kamu mah. Tadi aja dipamerin. Sekarang aja. Dipegang aja gak boleh. Ih, dasar Mona. Golin. Aku juga mau lagi temenan sama kalian. Mentang-mentang punya tas baru. Jadi gak mau temenan sama kita. Udah, Mon. Jangan marah-marah aja. Pada saat di sekolah, Febby terlihat duduk sendirian. Mona dan Niva berniat untuk menghampirinya. Akan tetapi... Mona, itu Febby kasihan tau sendirian. Iya sih, kasihan. Tapi kan dia sendiri yang ngomong sama kita. Eh, Feb kok kan emang sendiri gak bareng sama Mona dan Niva? Iya kok. Oh, yaudah kalau gitu. Ayo, Tommy. Benny, kita lanjut main lagi. Ayo, ayo kita main di sana ya. Ayo, ayo. Setelah Putu, Tommy, dan Benny pergi, Mona dan Niva mencoba menghampiri Febby. Tetapi, Febby tetap saja tidak mau bermain dengan mereka. Aku tidak mau temenan sama kalian. Nanti dia omongin lagi. Beli dan suka pamer. Ih, dah asal Febby. Disini kan kita mau nemenin dia. Iya. Ketika pulang sekolah, Mona, Niva, dan Febby pulang bersama dengan berjalan kaki. Namun, mereka menjaga jaraknya. Pak, kalau Febby ngomong teman nanti, itu gimana? Ya, aku gak tau. Belum cukup aja. Kamu minta maaf ya. Ih, kok aku jadi minta maaf? Ya kan kamu yang ngatain dia suka pamer dan pelit. Ketika Febby sedang berjalan, tiba-tiba ada motor yang melintas dan melewati genangan air. Febby dengan tas barunya pun terkena cipratan air genangan tersebut. Waduh, Mona, ayo kita bantuin Febby. Ayo, Di. Yah, badan aku berasa semua. Febby, kamu gak apa-apa. Ayo, Feb, bangun. Apakah ini ya? Aku sempurna jantung ketahuan sama kalian. Tentang amin aku ya. Gak apa, kamu gak boleh ngomong Febby. Iya, kita gak marah kok. Yah, pas aku pamer semuat. Apa, nanti kita bantuin dulu, kok. Iya, nanti pasti kalau udah dicicik, pasti kata baru lagi. Maaf ya, aku sudah berit sama kalian. Tau-tau, kita kan sahabat. Sahabat harus saling mengaafkan. Iya, betul banget. Ayo kita pulang balik. Nah, ya. Mona, Diva, dan Febby pun akhirnya pulang ke rumah bersama-sama. Tidak ada kata bertengkar lagi di antara mereka. Dan mereka pun menjadi sahabat yang baik sampai seterusnya. Terkadang, seseorang menjadi ria dan pamer karena dia merasa lebih dibandingkan dengan sekitarnya. Namun demikian, dia lupa bahwa semua itu hanyalah sementara. Oleh karena itu, kita tidak boleh pamer dengan apa yang kita punya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati karena pamermu kelak akan membawa bencana bagimu. Terima kasih telah menonton!